Indahnya panggilan Tuhan, Alma Putri, rumah-rumah untuk orang miskin, cacat, dan terlantar. Halo, selamat datang di Tarekat Alma Putri. Alma Putri adalah asosiasi lembaga misionaris awam putri yang didirikan oleh Romo Prof. Dr. Paulus Henrikusiansen CM di Madiun pada tanggal 8 September 1963 bertepatan dengan Pesta Kelahiran Santa Prawan Maria. Bersama dengan Pesta Kelahiran Santa Prawan Maria, Alma Putri juga lahir dalam keluarga Vincentian. Hidup dan karyanya dibawah perlindungan Santa Prawan Maria dan Santo Vincentius de Promo. Alma Putri juga menimba inspirasi rohani dari Santa Teresa dari Calcutta dan Jan Pania. Tahap pembinaan, aspiran 1 tahun, postelat 1 tahun, novisiat 2 tahun, juniorat 6-9 tahun. Kami mempersembahkan diri dalam kol privat dari nasihat Injil, kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Kami adalah perekat hidup bakti yang terpanggil dan terwujudnya secara efektif dan nyata pesan Injil Yesus Kristus bagi orang miskin, cacat, dan terlantar dengan cinta kasih semesta. Kami hidup dalam delapan keutamaan. Kesederhanaan, kerendahan hati, kelembutan hati, mati raga, semangat penyelamatan jiwa-jiwa, rukun, gembira, dan kasih pelayanan. Orang miskin, cacat, dan terlantar adalah Tuhan dan majikan kami. Dalam semangat cinta kasih membangun dunia baru, kami hadir untuk menjangkau yang tak terjangkau melalui misi iman dan misi kasih. Bapak Pendiri memulai Alma Putri untuk hidup bersama dengan anak dan orang disabilitas, serumah, sekamar, semejemahkan, sehati, dan sejiwa. Alma Putri hidup di dunia ramai bersama para kaum miskin, cacat, dan terlantar untuk mengusahakan kesempurnaan cinta kasih dan berusaha untuk melaksanakan pengurusan dunia. Bergabunglah bersama kami. Selamat hari minggu panggilan. Orang Yesus memberkati.